siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman dia kan gubernur DKI pengalamannya dari Warkata Solo tapi jangan tiba-tiba karena dia terkira Jakarta tiba-tiba di calon keputus bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin membahas masih tentang Prabowo dan tanggal 22 Mei siapakah Presiden Indonesia yang baru dan ini suasana makin memanas saya lihat di medsos ada istilah mati syahid ada istilah jihad total ada istilah hidup mulia atau mati syahid ada istilah rakyat tidak takut lagi terhadap senjata ini masalah serius kemarahan sudah mencapai puncaknya dan ada yang sudah mengkaitkan kemenangan itu selalu terjadi di bulan Ramadhan Perang Badar itu di bulan Ramadhan dan juga pertempuran-pertempuran yang penting dalam sejarah itu selalu di bulan Ramadhan dan kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 17 Agustus 1945 kemerdekaan itu di hari Jumat di bulan Ramadhan di bulan Ramadhan tahun 1945 jadi ada energi tambahan energi semangat keagamaan yang akan mendorong ya people power ini harus diperhatikan oleh pemerintah pemerintah sudah bicara tentang kekuatan senjata dan tentara ini harus diingat kembali kepada perkataan ulama ya yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh kalau saya sudah buka baju biru ini berarti saya serius ini nah dilihat baju biru saya baru saya disetrika sama istri saya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu kaedah usulnya yang dikenal di dunia pesantrian artinya menolak mafasid kerusakan muqaddamun haruslah diprioritaskan ala jalbil masoleh daripada mendapatkan manfaat jadi yang harus diperhatikan oleh elit menurut saya kerusakan ya yang lebih luas itu harus dijadikan pertimbangan utama bukan untuk mencari manfaat kepentingan kelompok tapi kerusakan yang mungkin timbul di dalam pertarungan politik ini harus di apa dihilangkan dulu persoal people power ini dan itu kelihatannya tidak tidak mungkin bisa dihindarkan people power ini satu-satunya cara ketika semua informasi yang jujur dan adil disumbat oleh kekuasaan karena kecurangan disitu kan asalnya tidak ada transparansi obo transparansi tidak ada keterbukaan keterus terangan di dalam penghitungan suara malah dimanup manipulasi apa itu manipulasi dibolak-balik lah saya harus bicara juga ini tidak semua orang mengerti istilah-istilah itu ada tuang cireng yang melihat ada tukang bakso ada tukang cilok ada tukang kuli bangunan ada tukang apa tuang bensin yang melihat ini Pak Hamdan Hamdan Pak Hamdan ya itu yang di sana itu Pak gimana depan Masjid Al-Hidayah pulau gadung salam kenal jadi itu yang pertama-tama harus diingat adalah jangan sampai terjadi pertumpahan darah pertumpahan darah yang akan mengadu ada konflik horizontal antara yang pro perubahan dengan yang pro status quo dan pro kecurangan nanti general-general atau tokoh-tokoh elit itu tidak mungkin dia turun di depan di lapangan itu tidak berani dia akan menghadapkan rakyat yang pro perubahan itu pro presiden baru itu akan diadu dengan senjata dan masa yang dikerahkan untuk menghadang people itu ini yang kita khawatirkan ini bapak-bapak yang terhormat ya yang ada di lingkar istana termasuk yang di lingkar apa badan intelijen negara dan lain-lain ini harus diperhatikan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh mendahulukan atau menghindarkan kerusakan yang besar itu harus didahulukan diprioritaskan dihindarkan daripada kita mengambil manfaat dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang sudah ada jadi harus disitu manajemen resikonya jangan rakyat dihadapi dengan senjata nanti istana akan digulung oleh rakyat itu itu sejarah Filipina begitu sejarah Syahiran begitu mudah mengepung istana itu kan sebenarnya gak akan kuat gak akan banyak gak akan cukup peluru itu untuk menembus dada dada para peserta people power ini saya ingatkan untuk kita semua ya saya tidak memanas-manasi banyak orang gila dalam sejarah nanti sengaja akan menghabisi peserta itu dengan peluru tajam satu mati karena peluru tajam maka dalam hari itu istana tergulung jangan sampai jadi harus ada kompromi-kompromi politik tingkat tinggi dan harus ada kesediaan seperti Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden karena dia orang berjiwa besar Bung Karno juga begitu Habibie juga tidak mati-matian membela kekuasaan itu cari apa kekuasaan dibela-bela itu Habibie juga tahu ada orang yang gak suka sama dia dia gak nyalonkan diri meskipun dia itu bisa menyalonkan diri karena pendukungnya juga banyak tapi Habibie seorang yang berjiwa besar Kustur juga begitu dia tidak membela kekuasaan mati-matian lebih baik dia keluar istana dengan celana pendek yang penting tidak ada darah satu pun yang tertumpah itulah jiwa besar dari Kustur ya jadi ini kita ingatkan nih tokoh-tokoh NU yang bulat-balik ke istana timbuhari itu jangan manas-manasi pemerintah yang sekarang justru bagaimana memberikan solusi kemana itu pengurus-pengurus BPNU yang bulat-balik masuk istana gak ada suaranya itu terhadap kecurangan yang sekarang itu berilah solusi terhadap kawan politik Anda di istana itu ya kan ini serius masalahnya rakyat begini tegang saya sudah keliling itu rakyat gak ada silent majority rakyat itu punya suara tapi dia diam terbungkam tidak berani bicara nanti kalau bicaranya turun ke jalan bicara dengan kemarahan di jalan-jalan siapa yang salah siapa yang bertanggung jawab dalam sejarah tentu elit politik itu satu mati kita tidak kehendaki satu mati maka itu akan memantik gelombang lebih besar dan akan menggulung siapa saja yang bisa tidak terkendali darul mafasid uqaddamun ala jalbil masoleh hindarkan kerusakan yang lebih besar itu harus diprioritaskan daripada daripada mempertahankan kepentingan politik sekelompok elit saya Yudhub Ramuko tukang donat dari baru youtuber tertua di semesta A'udhu Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih